Baik Buya, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Izin bertanya Buya, asal keluarga saya dari non-muslim, dan saya sendiri sudah bersyahadat saat usia saya 24 tahun. Sejak usia 6 tahun, ibu saya sudah meninggal, dan saat ibu saya meninggal masih agama Konghucu. Setelah ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi, dan ibu tiri saya beragama Islam. Saat ayah saya menikah, untuk yang kedua itu, dengan mengikuti tata cara pernikahan ajaran Islam. Dan begitu, pastinya ayah saya mengucapkan kalimat syahadat. Namun di tahun 2000, ayah saya meninggal, tapi prosesi pemakamannya dengan dibakar atas keinginan beliau pada saat masih hidup. Pertanyaannya Buya, apakah saya boleh mendoakan ayah saya dan bersedekah atau amal jariah lain atas nama ayah saya, mengingat cara pemakaman ayah saya dengan cara dibakar? Mohon penjelasannya Buya. Selagi anda meyakini dan tawasannya ayah anda, anda bersyahadat, maka dia adalah ahli iman. Dan anda boleh, bahkan bukan sekedar boleh, kewajiban anda untuk berbakti dengan mendoakannya. Ada pun masalah waktu meninggal, kok dia minta dibakar, mungkin dia masuk Islam belum mengerti wapasan tentang bagaimana merawat jenazah. Bukan karena dia meyakini itu sebagai ajaran. Ajaran bukan berarti dia masih di dalam agamanya yang dulu. Mungkin tidak mengerti, dibikir. Mungkin di dalam pemikirannya masih ada sisa-sisa pemikiran dulu, kalau orang meninggal diginiin. Kemudian setelah itu bagi yang hidup tidak boleh mengikuti dong pesan tersebut, karena pesan yang bertentangan dengan syariat. Jadi beliau tidak ada salah dalam hal ini, kecuali salahnya berpesannya saja. Yang membakar itu yang salah. Karena sebetulnya seorang muslim melihat seorang muslim wafat harus dirawat seperti seorang muslim. Dan itu tidak akan batalkan keimanannya kalau hanya mengatakan kubur saya dengan cara dibakar. Mungkin karena dia tidak mengerti, kecuali dia meyakini kebenaran agama lain. Maka dia menjadi keluar dari iman dan anda pun tidak boleh mendoakannya. Karena tidak boleh kita mendoakan orang yang tidak beriman. Dan ini bukan masalah permusuhan, tidak. Memang begitu aturan dalam doa. Jadi khusnudhan kalau anda masih menduga syahadatnya ada, kemudian dia juga tidak menyembah selain Allah. Hanya kebetulan di dalam, di saat wafat, pesan semacam itu. Dia salah dalam berpesan. Tapi bukan berarti dia langsung keluar dari iman. Doakan dan tetap doakan. Dan semoga Allah mengampuninya. Dan beliau adalah ahli la ilah illallah. Dan semoga anda benar menjadi anak yang soleh, kuat iman. Biarpun ayah anda seperti apa, dengan segala kekurangannya itu. Akan sempurnya dengan kebaikan-kebaikan anda. Sedekah anda dan seterusnya. Wallahu'alam biswab.